Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Mobil minibus membawa ratusan liter perta light terbakar di jalan raya bebanjam Karangasem Para jurnalis dan mahasiswa menggelar aksi protes menolak RUU penyiaran di gedung DPRD Bali Seorang pemindang ikan asal ujung posisi Karangasem menabung 34 tahun untuk bisa berangkat haji Satu orang warga Kabupaten Karangasem dilaporkan meninggal dunia akibat terkena gigitan hewan penular rabies Untuk itu Dinas Pertanian Provinsi Bali bersama Dinas Pertanian Karangasem Menggencarkan vaksinasi dengan memvaksinasi belasan ribu hewan penular rabies atau HPR Di zona merah di seluruh kecamatan di Karangasem Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunade Menjamin saat ini stok vaksin rabies untuk HPR masih cukup banyak Yakni 400 ribu dosis Sementara jumlah kasus gigitan HPR sekitar 19 ribu kasus Untuk Kabupaten Karangasem sendiri jumlah kasus gigitan HPR dari Januari hingga Mei 2024 Sekitar 700 kasus dan dari jumlah tersebut 26 ekor hewan yang menggigit dinyatakan positif rabies Memang kemarin ada kasus-kasus gigitan rabies Kalau masalah gigitan itu ya memang sekitar 19 ribu orang yang sudah tergigit Tetapi yang meninggal baru satu orang Pak Ya itu berkat kesiagaan kita Sehingga ke depannya nanti Bali ini aman Apalagi Pak Bupati tadi menyampaikan target kita bebas rabies sampai dengan tahun 2028 Mendahului dari target nasional ya tahun 2030 Ya kita mendoloi Vaksin nasi hari ini adalah program Provinsi Pak Makanya Pak Kadis Provinsi Pak Wayan hadir untuk men-support kami Sekarang di Karangasem baru tervaksin 39,99% Dari populasi anjing 81.155 Hari ini kami terus menggerakkan vaksin Tidak hari ini saja besok dan berkelanjutan Agar minimal populasi anjing di Karangasem bisa tervaksin 80% Ini terus dikejar, ini bekat dorongan Bapak Kadis Provinsi yang men-support kami Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Saat ini jumlah populasi anjing di Karangasem mencapai sekitar 81 ribu ekor Sementara jumlah anjing yang sudah tervaksin 33 ribu ekor Atau sekitar 40% dari total populasi Jumlah HPR yang dieliminasi secara selektif berjumlah 71 ekor Sementara jumlah HPR yang didepopulasi sekitar 230 ekor Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Tim SAR selasa pagi akhirnya menemukan jasad Nando Buru bangunan yang sempat dilaporkan hilang saat berenang di pantai batu beli kerobokan pada minggu sore Tubuh korban ditemukan sekitar 1 km lebih dari lokasi terakhir korban terseret arus dan hilang Jasad korban ditemukan warga terdampar di pesisir pantai nelayan Canggu Tidak jauh dari beach club ternama Jasad korban langsung dibawa ke RS UP Prof. Muras Sanglanden Pasar Tepatnya di pantai batu belik Untuk saat ini pencarian masuk di hari ketiga Dan korban sudah berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Tepatnya sebelah barat LKM 1,47 km Dan saat ini korban sudah di evakuasi oleh tim SAR Gampungan Dan dibawa menuju rumah sakit Prof. Murah Dengan menggunakan ambulan Balawisda Korban berasal dari Sumatera Barat Dan sehari-hari bekerja di Bali sebagai buruh bangunan Selama proses pencarian dan evakuasi Tim SAR dibantu Basarnas Bali, Pol Air Pores Badung dan sejumlah pihak terkait Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung Tunjuk rasa memprotes RUU penyiaran terus bergulir Para jurnalis dan mahasiswa menggelar protes menolak RUU penyiaran di gedung DPRD Bali, Denpasar pada selasa siang Sebagai simbol penolakan, Masa berjalan bundur dan jongkok Serta melakukan tabur bunga di depan gedung DPRD Bali Sebelum ke DPRD, Masa juga sempat berunjuk rasa di depan kantor Pemprov Bali Lalu mereka berjalan kaki menuju DPRD Sejumlah perwakilan lembaga pers dan mahasiswa bergantian menyampaikan orasi Intinya, jurnalis dan mahasiswa menolak pasal yang menggatur kewenangan KPI Dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik Pengunjuk rasa juga mempersoalkan pelarangan penayangan eksklusif investigasi Dan beberapa pasal lain yang dinilai multitafsir Investigasi ini mah kotanya jurnalis Kalau sampai pasal-pasal yang kita duga diselundupkan ini Sampai disahkan maka ya selamat datang orde baru Karena kebebasan pers dibungkam Kebebasan berespresi masyarakat dibungkam Dengan adanya revisi ini Karena itu kita nyatakan kita tolak Tadi kita sampaikan pernyataan sikap kita Dengan membedah beberapa pasal-pasal yang mengancam kebebasan berespresi masyarakat Kita sudah serahkan ke sekuan DPRD Bali Dan langsung disampaikan, dikirim ke sekjen DPR RI Kita berharap bahwa ini menjadi masukan aksi penolakan seluruh Indonesia ini Kita berharap supaya pembahasan revisi ini dibatalkan Pengunjuk rasa lalu menyerahkan poin tuntutan penolakan RUU Penyiaran kepada sekuan perwakilan DPRD Bali Untuk diteruskan kepada DPR RI Lalu masa memubarkan diri Kunjuk rasa serupa juga dilakukan jurnalis di beberapa daerah di Indonesia RUU penyiaran diajukan DPR dan masih dalam proses pembahasan Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar Terima kasih Terima kasih